Halo semuanya Assalamualaikum Bunda sahabat dapur semuanya ada di rumah hari ini aku mau masa ini ya mau masa ek tofu yang kemarin saya bikin bagaimana cara saya masaknya Oke sekarang ikuti Bagaimana cara saya masak ek tofu ini ya ini saya ambil separuh aja dulu ya ini dia saya sudah potong dan ini bisa di steam ya dikukus lalu taruh kecam asin juga boleh ya digoreng pakai tepung roti juga boleh terserah bagaimana cara anda mengkreasi dan membuat ek tofu atau tahu telur ini berbagai macam apa-apa Oke kita menyediakan sedikit minyak saja ya Nah ini dia lalu ditaruh plastik itu lebih enak dikukusnya ya karena ini saya pakai ini pakai apa tempat wadah ya jadi ya seperti ini ini pembuatan ek tofu eh sudah tahu ya di video saya sebelumnya ya sangat mudah sekali daripada kita beli lalu kita mau simpan lebih lama kita bisa taruh dalam plastik ya seperti plastik eh ini ya balik ya karena ini sangat lembek sekali jadi baliknya tidak yang berhati-3 pedas banget bawa pekerja bahkan bisa pakai Hai 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 ini sudah oke ya ini langsung janggut bisa menyangkatnya Oh lundungnya bunda sahabat dapur dan teman-teman semuanya nah ini dia iktofunya atau tahu telur nah ini nila yang suka seperti seperti ini juga boleh ya atau nanti kita bubukan dengan cabe nah disini aku menyediakan cabe ya nih disini ada cabe hanya cabe aja ya sama ini ini adalah daun bawang putih ya kalau ada daun bawang merah juga boleh ya disini aku cuma menggunakan ini saja cabe dan kecap asin tentunya ini enggak asin-asin banget sih ya eh ada sih kecap pakai ini kecap asin yang kikomen juga boleh ya jadi tidak terlalu asin ya itu saya pakai kecap asin sosial jadi sama saja dengan kikomen nah ini saya mau bikin panjang-panjang ngirisnya ya kalau pakai bawang daun itu kecil-kecil juga boleh ya ini hanya variasi saja yang penting rasanya eh sekarang ini aku mau goreng setengah matang sama cabainya kita kasih minyak sedikit saja ya untuk menggoreng setengah matang oke kita masukkan dulu ininya ya setengah matang saja ya oke nah ini dia cabe ya kita taruh atasnya sorry ya saya pakai tidak pakai sotil saya seperti ini manis kan mantap sudah siap kita santap nih sekarang kita bubukkan kecap asin ya di atasnya mantap sekali kita mau rasakan ya habis ini aku mau merasakannya kita berarti kalian semua ikut ini ya ikut melihat sambil merasakannya oke silahkan anda mencoba dan seperti ini halo halo teman-teman semua dan bunda sahabat dapur yang ada di rumah dan dimana saja hari ini aku mau coba ya ini gimana rasanya ya bikinanku sendiri sebetulnya sudah coba sih tadi cuma belum pakai nasi ini mau pakai nasi nih Bismillahirrahmanirrahim mantap sekali loh guys mantap mantap jadi kalau anda bisa bikin ek tofu buat putra putri kita kenapa tidak bahannya murah bahannya murah bikinnya mudah dan hasilnya melimpa enak banget oke anda bisa mencoba di rumah dan kapan saja dan bagaimana kreasi anda untuk menambah ya ini saya tambahkan dengan daun bawang putih ya jadi anda boleh taruh daun bawang merah juga boleh ya di steam juga boleh terus ini saya goreng sebentar saja ya jadi apapun itu yang penting rasanya manus ya hmm anda bisa mencoba di rumah dan ini sangat murah sekali ya kemarin itu eh kacang kedele nya 500 gram tapi saya bikin kacang kedele yaitu bisa menjadi 6 liter saya pisahkan yang 2 liter untuk ek tofu jadi 2 liter itu pakai ek tofu tanpa gula yang 4 liter bisa kita minum bersama-sama setelah itu saya bikin ek tofu ini cuma pakai 1 liter setengah dengan 10 telur jadi kalau anda ingin banyakin telurnya nanti dia akan keras sekali teman-teman ya jadi untuk apa yang keras keras banget ya jadi yang ini aja sudah cukup ya jadi saya maunya yang lembek lembek saja jangan keras keras ini saja sudah mantap silahkan anda mencoba terima kasih anda telah menonton video saya dan jangan lupa please subscribe karena dengan subscribe itu gratis dan dengan subscribe anda bisa terus berlangganan dengan video saya terbaru oke dan thank you for watching maturnuun terima kasih bye bye wassalamualaikum chau chau